Wahyu pasal 16 ayat 1-21 Ketujuh Mala Petaka Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bayi suci berkata kepada ketujuh malaikat itu. Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka ala itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbulah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air. Dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata. Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar misbah itu berkata. Ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dasyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas mala petaka-mala petaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu. Dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar. Sungai Efrat. Lalu keringlah airnya. Supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu. Keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar. Yaitu hari Allah yang maha kuasa. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmageddon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bayi suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Dan terjadilah gempa bumi yang dasyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat seratus pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dasyat. Terima kasih telah menonton!